Loncar ke TKP, siap, 86 Halo Pak, selamat sore Pak Ya, kenapa Gus? Halo Pak, itu yang bahar Pak, yang bapak cari itu ada orangnya Pak? Dimana, dimana dia? Ini ada di pondok-pondok dekat rumah-rumah ini Pak Kamu SMS-kan alamatnya, dimana dia, nanti kamu kirim ke saya, saya sama anggota akan meluncur ke sana Kita mendapatkan informasi dari informen Volsek Sangata Ada informasi dari informen tentang TSK Jambret yang udah lama kami TO Dan sekarang saya mau ngumpulkan anggota dulu Tidak, Pak, dan TSK Jambret yang selama ini kita TO ada di daerah Seroni Jadi disini nanti kita bagi dua tim, satu tim ikut saya, satu mobil di belakang mobil saya Mengerti? Boleh ikut saya aja Ya, sebelum memulai kegiatan, roha mulai TO yang akan kita tangkap hari ini Ini udah TO kita dari lima bulan yang lalu Yang sudah merasakan di wilayah Sangata Diduga pelaku Jambret ini Dalam lima bulan ini ada enam Enam TKP Jambret Untuk modusnya sendiri Pelaku ini melaksanakan aksinya pada saat menjelang maghrib Halo Iya, Pak, iya, Pak Bagaimana ada pergerakan pelaku? Iya, Pak, masih, Pak Masih ada di situ, Pak, iya, Pak Oh, iya, terus pantau Nanti saya sama anggota akan ke sana Iya, Pak, iya, Pak Iya, Pak Setelah sampai di sasaran Anggota saya perintahkan untuk menyebar Mengelilingi rumah tersebut Agar mempersempit ruang gerak pelaku Kami lihat pelaku Itu akan melarikan diri melalui jendela Dengan kesinggapan anggota yang telah saya sebar Pelaku dapat kami amankan Tangan ke belakang, ke belakang, tangan ke belakang Nurut aja, nurut Nurut Tengkurat, 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 tiarat Sama siapa kamu? Tepenung siapa lagi? Bayang lain Itu kok banyak itu? Montor-montor juga Kamu udah tahu kesalahanmu? Iya, tahu, Pak Udah tahu? Apa? Yang bereta Yang bereta apa? Yang bereta apa, Pak? Eh, terakhir TKPMu dimana? Banyak, Pak Kamu main di ***? Terakhir kamu main di mana? Iya, Pak Main di ***? Iya Sama siapa kamu main di situ? Di depan hotel sama depan ***? Kamu main sama siapa? Sama ***? Iya Sudah hape-nya mana? Ya, hape-nya mana? Nurut aja Di atas asing Nah, lihatin gitu ya Sudah, nanti Ini, ini, ini Ini, ini Ada lagi yang lain? Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Di belakang kaca, Pak Di belakang kaca Di belakang kaca Di belakang kaca Termin itu? Iya, termin Ini? Iya, Pak Betul? Iya Ada lagi Ada berapa yang kamu simpan? Yang masih kamu simpan, ada berapa? Itu yang di kasur, Pak Satu lagi? Yang mana? Di kasur Ini? Iya Siapa ini? Minyak saya, Pak Ini yang di mana ini? Yang di Gangbuntu, Pak Gangbuntu? Iya Ibu-ibu itu ya? Iya, iya, Pak Wah, kau memang Kami menemukan empat buah HP yang berada di dalam rumah pelaku Pelaku pertama menyebutkan nama temannya yang biasa melaksanakan aksinya Yang inisialnya di mana dengan sebutan AL Kamu jujur saya tanya ya? Iya, Pak Kamu sama siapa tinggal di sini? Sendiri, Pak Ini sama kamu apa di sini? Nyawa, ngekos? Nyawa, Pak Bulanan? Iya, Pak Terus keluargamu? Istrimu, anakmu? Istri saya sama orang tua, Pak Beda rumah Sisa? Iya, Pak Iya, Pak Kamu Jambret jadinya? Iya Terus sama a** ada masih? Ada, Pak Ada berapa sama dia? Ada satu Sisa satu? Iya Tidak, sekarang gini S** kamu telepon Iya, Pak Bisa kan? Kamu telepon s***** Iya, ajak ketemuan Iya Tidak, Pak Yang mana, kamu yang mana? Eh, jangan coba-coba kabur ya Yang mana? Yang ada kartunya yang mana? Duduk 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 Halo 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 S***** Halo, Pak Di mana, Pak Di mana, Pak Di mana, Pak Di mana, Pak Aku ada proyek ini nanti malam Operasi biasa Beda, langsung aja-ng aja Aku ke tempatmu sekarang ya Aku di Simpang Setelah pelaku pertama Melakukan komunikasi dengan telepon Terhadap target kita yang kedua Terus kami melakukan pengembangan Untuk melakukan penangkapan Kepada Teo kami yang kedua S***** S***** Berarti kita ke Simpang sana Langsung kita tangkap s***** Eh, motor sama dia ya Motor sama dia ya Motor sama dia ya Eh, bener ya Kau sempet kau bohong-bohong kau Kita berhasil mengamankan satu pelaku Atas nama s***** Dan mengamankan empat buah barang bukti HP Hasil jambret Dan sekarang kita akan ke Simpang Zero Untuk melakukan penangkapan Bersangka jambret yang lainnya Kamu sama s***** itu sama-sama terus gak? Kadang sendiri-sendiri, kadang sama-sama pak Sudah lama kamu main begini? Sudah pak Terus, HP itu sudah kamu jual berapa aja rata-rata itu? Banyak pak Aku jual di konter-konter pak Berapaan kamu mau jual itu? Berapa jutaan pak Terus kamu ambil itu kayak apa? Narik? Jambret pak Iya Tarik tas atau potong pakai pisau? Diancam pak, kadang-kadang saya ngancam juga Kamu berhentikan orang begitu? Iya pak Jam berapa aja kamu bisa main itu s*****? Itu sudah malam pak Sudah gak kelihatan orang Pas setiap orang pak Terus sasaranmu? Orang tua Perempuan? Iya Kebanyakan Di kota Sangata sendiri Ibu-ibu ataupun wanita Banyak meletakkan barang-barang berharga miliknya itu Di dashboard motornya Sehingga itu menimbulkan niat Bagi pelaku penjambretan yang ada di wilayah Sangata Biasanya S***** itu biasanya kayak apa? Bawa pisau kah? Apa gimana dia? Atau kalian kok nondong pakai pisau kah? Iya kalau tengah malam dia bawa badiknya pak Bawa badik? Iya S***** itu bawa badik terus kemana-mana? Jaga-jaga pak Kemana-mana bawa badik terus? Iya pak Kau juga? Enggak pak Dalam melakukan penyergapan terhadap pelaku penjambretan ini Harus dilakukan dengan cepat dan tepat Hal ini dikarenakan para pelaku sangat licin S***** kedua ini yang akan kita tangkap membawa badik Jadi untuk seluruh anggota harap selalu waspada dalam penangkapannya Takutkan nanti pas kita tangkap badiknya dikeluarkan untuk melawan anggota Setelah kita mendekati TKP kedua yang akan kita lakukan penangkapan Kami melakukan pengintaian terlebih dahulu Untuk memastikan apakah pelaku yang kami TEO itu ada di sana Yang memakai topi putih pak Di mana? Yang memakai topi ini? Yang memakai topi ini ya? Di warung pak Ini sudah memakai topi putih pak? Iya ini pak Siapa? Itu tes keatas nama s***** di warung Nah nanti saya berhenti sampai berhenti juga nanti sampai duluan turun ya Siap Ciri-cirinya dia pakai topi putih Di depannya topi merah itu ya Baju putih Siapa? Oke? Kita depan aja depan Masuk! 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 Tiap! 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 Tiap Ini apa ini? Beri ke kebun, Pak. Eh? Kamu nggak bisa ke kebun buat apa? Ditemukan sebilah badik. Kita duga badik tersebut tidak hanya untuk menakut-nakuti, tapi bisa saja dia tidak segan-segan untuk melukai korban. Ini HP siapa? Eh, HP siapa itu? HP dari mana? Jujur. Beli di mana? Jujur. Beli di mana? Beli di mana? Teman. Teman yang mana? Siapa namanya? Ada teman. Siapa namanya? Teman jalan di sana, Pak. Kamu nggak mau ngaku, saya tunjukkan, Pak. Kamu ngapain di sini? Teman, Pak. Siapa yang kamu tunggu? Siapa yang kamu tunggu? Hah? Jujur. Jujur, jujur. Ada teman, Pak. Siapa namanya? Jujur. Siapa yang kamu tunggu? Cepat, 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 cepat. Ngomong. Jujur. Pelaku kedua menjawab pertanyaan dari kami dengan cara berbelit-belit. Sehingga kami membawa turun pelaku yang pertama kita tangkap tadi untuk dipertemukan pada pelaku kedua. Ini orangnya. Ini orangnya. Nah. Kamu kenal ini? Kamu masih bohong. Kamu mengatuh namanya itu, siapa itu? Kenal kamu? Kamu sudah tahu masalahnya? Berapa kali kamu berat sama dia? Kenapa? Kamu kabur. Kamu kabur? Sekali, sekali, sekali. Di situ juga kami menemukan satu buah motor yang dimana ciri-ciri motor tersebut sesuai dengan keterangan beberapa korban yang telah melapor ke Posek Sangata. Dia sudah berapa lama di sini? Oh, baru-baru saja. Sebelumnya pernah ke sini? Gak pernah. Gak pernah. Kami juga menggali informasi terhadap pemilik warung mengenai pelaku kedua ini. Teman-temannya juga gak pernah juga ibu lihat? Gak pernah juga ibu lihat? Gak. Gak tahu siapa di tadi. Aku gak kaget. Gak tiba-tiba kita aman. Oh. Tadi ngapain di sini? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Dia sendiri, ibu ya? Sering gak? Gak tahu. Gak tahu ke sini. Itu tel dia atau bagaimana? Gak tahu. 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 Jadi kami dari Posek Sangata, ibu. Mohon maaf kalau misalnya ibu terganggu. Jadi yang kita amankan ini pelaku dayabred. Untuk hari ini kita sudah mengamankan dua pelaku penjambretan atas nama Yang pertama b****, yang kedua b**** Berang bukti yang kita amankan lima buah HP dan satu buah sepeda motor b**** warna merah putih Nah itu yang diduga untuk melakukan aksi jambretnya di wilayah Sangata